Supriyono sebagai tersangka dalam kasus huap Ketok Palu APBD Jambi 2018 bersaksi untuk tiga terdakwa Erwan Malik, Sehpudin, dan Arvan di pengadilan Tipikor Jambi. Dalam sidang yang diketuai Majelis Hakim Badrun Zaini, Jaksa KPK memutarkan rekaman antara Supriyono dengan terdakwa Sehpudin saat membicarakan permasalahan uang Ketok Palu RAPBD Jambi 2018. Isi rekaman tersebut Supriyono menyebutkan kepada terdakwa Sehpudin bahwa anggota banggar tidak mau datang ke sidang paripurna RAPBD 2018. Kemudian terdakwa Sehpudin mengeluhkan kepada terdakwa Erwan dan mengatakan bahwa banggar seperti anak-anak. Setelah mendengarkan rekaman, Supriyono ditanyakan Jaksa KPK terkait siapa saja yang menerima uang Ketok Palu. Saksi menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui. Namun pada saat diperiksa di Polda baru mengetahui bahwa L. Helwi sudah menerima. Sedangkan Cekman dan Parlagutan dirinya tidak tahu. Di antaranya, rapat tanggal 20 November 2017 yang mana dalam risalah rapat tersebut, rapat banggar yang saudara menjelaskan tadi, ada catatan dari fraksi BDIP, yaitu Muhammad Afrizal, Jambi TV